Ramadhan Ramadhan Dan saat itulah manusia akan membedakan dengan manusia lainnya Yang mau kita katakan adalah ilmu itu apa? Ilmu itu adalah gabungan tiga huruf AIN, LAM, dan MIM AIN maksudnya adalah ALIYUN Ketinggian, kemuliaan Dengan itulah manusia mendapat kebahagiaan Kemudian LAM, LAM itu adalah LATIF Yaitu kita sebut LUTFI Yang maknanya santun, lembut, manis, dipandang Kemudian yang ketiga adalah MULKUN LAM, LAM, MULKUN Yaitu dengan ilmu pengetahuan manusia akan diamanahkan sebuah tugas Dan manusia akan mendapat kekuasaan Dan dengan itu juga manusia mendapat kebahagiaan Sebab fasilitas ikut di dalamnya Yang kita diskusikan pada saat ini adalah Ilmu yang didapat oleh manusia Ada yang manusia itu menjadi celaka dengan ilmunya Dan juga ada manusia yang membahagia dengan ilmunya Dalam sebuah penelitian dikatakan Penjahat-penjahat kelas kakak di dunia Adalah semua ilmuwan Pembobol-pembobol bank itu adalah ilmuwan Untuk itu kita ingin melihat Ilmu yang betul-betul hakiki, baik, dan indah Dalam pandangan Allah Yang pertama Manusia yang mendapat ilmu pengetahuan itu Ia akan memiliki Ketinggian, kemuliaan, kebahagiaan, kedekatan Kemisraan dengan sesamanya Dengan siapa? Manusia yang dapat ketinggian itu adalah Ia mendapat ketinggian di sisi Allah Dan juga ia mendapat kemuliaan di sisi manusia Bukan dengan ilmu dia bertambah jauh dengan manusia Bukan juga dengan ilmu dia membuat kerusakan Nah yang ingin dicapai sebagai tanda manusia yang punya ilmu itu adalah Yang pertama Ia dekat dengan Allah Dan ia dekat dengan manusia Yang kedua latif Dengan punya ilmu pengetahuan itu Manusia juga akan lembut, akan santun Bukan dengan ilmu pengetahuan Bahu tambah tinggi Lingkungan tidak tahu lagi Dan akhirnya ia menjadi tersingkirkan oleh ilmunya Yang ketiga Mulkun Yaitu Manusia akan mendapat jabatan Mendapat amanah Juga mendapat fasilitas Dengan amanah dan fasilitas itu Ia gunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Dan juga ia dekatkan dirinya kepada manusia Untuk itu apa yang mau kita katakan pada kesempatan ini Tentulah ilmu itu dengan baik Kuncinya ada dua Dengan ilmu manusia akan mulia Akan lebih dekat Akan lebih banyak ibadahnya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Juga akan lebih banyak pengabdiannya kepada manusia Ia hadir dimanapun Bermanfaat bagi lingkungannya Dan juga bermanfaat bagi alam sekitarnya Wa billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa